Dengan menggunakan alat potong khusus, personil Damkar secara perlahan memotong kuku kaki seorang lansia yang sedang sakit. Hal ini lantaran kuku lansia tersebut sudah mulai memanjang dan mengeras karena tidak pernah dipotong selama 8 tahun. Pihak keluarga pun sudah berusaha memotong menggunakan gergaji besi, namun tidak berhasil, hingga akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Damkar. Petugas mengatakan usai menerima laporan tim langsung mendatangi lokasi dan mendapatkan seorang lansia tengah terbaring sakit dengan kondisi kuku kaki yang mengenaskan. Pemotongan kuku dilakukan dengan hati-hati, kuku kaki pun berhasil dipotong setengah jam kemudian tanpa hambatan berarti. Laporan tentang adanya orang yang sakit lalu kukunya itu sudah terlalu panjang. Maka mereka menghubungi pihak pemadam kebakaran tangga maselatan untuk segera mengevakuasi kukunya yang harus dipotong. Seharusnya kondisinya seperti apa? Kondisi kuku kaki itu seperti apa? Kondisi kuku kaki itu sudah sangat panjang dan tebal, maka itu kami ambil tindakan untuk memotong menggunakan mini grinder. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan anggota keluarganya hingga kejadian serupa tidak terulang. Aril Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.